selamat menikmati yang sudah subscribe saya ucapan banyak-banyak terima kasih keluar di video kali ini sudah ada 2 paket ya di depan saya di kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah paket ini isinya apa moncam ya moncam ariga, shadeshot dan juga yang satunya ini kamera action cam nya, saya beli bekas bagi yang penasaran seperti apa bentukannya, dimana belinya dan berapa harganya simak terus videonya sampai selesai tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita gas-kan semoga isi paketnya sesuai ya, pertama-tama kita akan unboxing dulu ini isinya moncam ya sangat aman sekali ini dia dan di dalamnya juga masih ada pengamannya ini buat hp ini adapter dan ini dibungkus lagi isinya adalah folder buat hp ya folder buat hp jadi buat ini nih disini lalu ada adapter lagi adapternya ada 2 dan ini yang utamanya masih dibungkus juga cukup aman ya aman sekali malah buang dan ini dia yang kita tunggu-tunggu ini buat action cam ya oh ini ada pengunci nih sepertinya sih bukan bukan tapi ya benar pengunci ada pengunci ternyata ada pengunciannya lor ini ya ada penguncinya tuh jadi terkunci buat bukannya geser kesini seperti selur tuh ini adapternya ya adapter buat kesini disini ada tulisan ariga dan ini bi jorka cukup rapi lumayan walaupun ada ini korodok-korodok sedikit ini buat pengenjangnya alhamdulillah aman tidak ada yang patah ini buat tode 25 dan 30 ini kacanya katanya one way one way bening ya untuk melihat kebeningannya sebenarnya kita lihat menjadari sini lor karena kalau dari sini ini buat mata dan yang akan ditampilkan di kamera dari sebelasan disini jadi kita harus melihatnya untuk kejernihannya dari sebelah sini nah seperti itu ya tuh kejernihannya mantul mantul ya harga saya juga pakai yang versi terdahulunya yang baut tiga itu yang cukup jernih dipakai lem oke mantap sekarang kita akan coba raket dulu sebelah sini katanya seperti ini ya kebentukan untuk hp nanti saya akan patentkan ini karena kepake holder hp karena yang versi hp sudah ada yang baut tiga itu baut kupu-kupu dari ariga juga ini saya khususkan nanti buat dipakai di ini di action cam dan nanti saya akan patentkan disini pakai lem tidak dibaut seperti ini rencananya seperti itu lor sudah cukup ya tidak ada kekurangan dan barangnya cukup worth di harga segitu di kisaran harga segitu ya untuk tempat belinya sendiri ini nanti saya serta kan linknya di deskripsi ini dari toko kuimat dari toppad ini saya beli dengan harga 285 285 untuk yang kisaran 150 itu ada produknya sekedar informasi ada produknya poros hunter ya poros hunter 150 yang untuk action cam seperti ini dan untuk 200an ada riga biorka seperti ini ada yang pakai setang panjang ada yang juga yang persis setang pendek dan untuk di harga 300 ribu itu ada produknya pinoh hunter pinoh hunter yang pakai disininya juga pakai baut namun bautnya lebih bagus ya dimasukin lalu dibaut dari sini ke sini jepit model jepit untuk pengunciannya ada produknya pinoh hunter di 300 sampai 400 ribu nah di harga 500 ribu itu ada ada produknya hawariun shop ya hawariun shop solo yang model derat ininya dimasukin derat seperti itu derat ini bukan pengunciannya model derat di harga 500 ribu dan untuk 7,5 juga sepertinya sampai 900 ya ada ya cuman saya belum tahu dan yang saya tahu di harga 1.500.000 itu ada produknya ori produk ori CNC ya produk model mad dabbler ada moncam import yang tentunya suatu barang itu tergantung dari harga ya kualitas berbanding lurus dengan harga oke lor mungkin untuk unboxing moncam mariga mantap sesuai harga dan produknya juga tidak ada kecacatan diterima dalam keadaan selamat kita akan lanjut ke paket yang kedua ini ini adalah action cam y action cam tepatnya dan ini saya beli bekas kebetulan semoga isinya sesuai tidak kena prank ini dia ternyata kecil sekali pantesan ringan cukup safety ini dia action cam baterainya dan ini baterainya baterainya sony kapasitasnya berapa nih kalau gak salah ini 1000 sih 1010 mAh oh 900 ini yang 900 lur 990 mAh 3,66 wh 3,7 volt ini action cam nya emang tidak ada layar action cam jadul dan tutup usb nya hilang makhluk bekas untuk fisiknya sih bagus ya tidak ada boncel kita akan pasang dulu baterainya dan kita coba nyalakan apakah ini sudah ada baterainya kita lihat dulu oh ternyata tidak ada ternyata tidak ada baterainya lur kita akan masukkan mana nih masukkan ini sip ini ya ini katanya untuk nyalakannya 5 detik apakah udah nyala oh udah ini mode video itu untuk matikan kita hidupkan lagi kita akan hubungkan dulu ke gadget ya oke aplikasi ini iaction semoga bisa sih disini dan kita akan hidupkan dulu bluetooth nya sebelah sini nah ini bluetooth nya udah nyala kita connect ke hp pilih ini kita tunggu firing nya beberapa saat ini dia sukses terconnect nah ini udah nyala ya ini udah nyala ini hasilnya lur ya tuh ada ini kamera e nah udah ada ya terus sambung dengan internet mantep ya ini resolusinya se FHD full HD 1080 60 fps 60 fps dan bisa juga HD 720 120 fps ya mantep mantep lor cukup tajam ya bukan memori apakah berfungsi ini memori kelas 10 ya minimal kelas 10 mantep kita akan lihat mana nih pas setting oh ini untuk resolusinya lur ini 2K ya 2K 30 fps seri FHD 24 48 30 60 terus FHD 120 48 sama 60 48 gitulah untuk mana ya ada timelapse juga coba record aja ya kita coba record di video coba record apakah berfungsi berfungsi ya tuh ini mulai nge-record ini maju ya tuh berjalan berarti memorinya terbaca mantap mantap oke lor oh ya ini saya beli dengan harga 500 ribu keadaan second oke lor mungkin videonya dicukupan sampai disini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya salam 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat copat salam salam Terima kasih.